Intro Hai Gemini, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia Buat teman-teman yang baru bergabung Selamat datang, terima kasih sudah join Semoga semua Gemini yang menonton dan menantikan video ini Dalam keadaan saya sehat saja dan berkelimpahan Saya Katika, Tarot dan Vedic Reader channel ini Yang akan membacakan energi Gemini pada Full Moon in Aries Yang terjadi tanggal 17 Oktober 2024 Atau fleksibel energinya bisa sampai 20 Oktober 2024 ya Energi Full Moon adalah energi yang sudah terjadi Jadi apa yang saya bacakan ini sudah dirasakan, sudah terlewati Kita lihat apakah di Full Moon berhasil terselesaikan Atau bagaimana ceritanya ya Gemini Bacaan ini cocok untuk Ascendant Gemini Sun ataupun Moon Gemini Namun utamakan Zodiac Moon Oke, Gemini Gemini bagaimana energi Gemini pada Full Moon 17 Oktober 2024 Gemini Oke, 3 kartu Gemini Oke, disini ada Observer, The Vets, dan Come to the Edge Full Moon terjadi di House ke-11 ya Gemini Ini berarti apa yang kamu mulai selama 6 bulan sebelumnya ini Ini akan menjadi puncak di area hasil, keuntungan, atau perencanaan untuk investasi masa depan Selama 6 bulan ini kamu mengawasi, mengamati, stalking, atau menganalisis sesuatu Bisa jadi ini membuat kamu menarik diri dan mengintai dari tempat yang tersembunyi Atau kamu berada dalam hubungan sosial, pertemanan, atau hubungan asmara Dan kamu sedang fokus untuk mengamati orang-orang di sekitar kamu Dan kalau terkait dengan pekerjaan tentu saja kesibukan Ya, Gemini Dan ada The Vets, dan Come to the Edge Sepertinya pada Full Moon ini Satu sisi ada hal-hal yang terjadi Yang merupakan takdir Yang tidak bisa terelakkan Kalau ini keuntungan Bagi sebagian Gemini yang sedang beruntung ya Kamu mendapatkan hasil dari kerja keras kamu di masa sebelumnya Mendapatkan keuntungan dari investasi kamu di masa sebelumnya Tapi mungkin ada juga sebagian Gemini yang kurang beruntung Namun tidak terlalu membuat Gemini meratapi nasib sih Karena The Vets ini menunjukkan Gemini menerima takdir ataupun menerima nasib Dengan ditunjukkan kartu observer Apapun yang kamu lakukan Semua itu sudah kamu fikirkan Sudah kamu teliti Sudah kamu analisis lebih dulu Jadi segala konsekuensinya pun Saya rasakan kamu sudah mengerti dan sudah paham Dan Come to the Edge menunjukkan kamu menarik diri ya Ini membuat rasa enggan untuk berkomunikasi Enggan untuk terhubung dengan teman-teman ya Atau dengan orang yang kamu kenal Yang saat ini kamu rasakan itu tidak ada kepentingan Atau tidak ada manfaat untuk kamu ya Oke Gemini kita lihat lebih deep Energi Gemini pada Full Moon in Aries Gemini Kartu pertama Queen of Pentacles Fokus pada uang, karir, pekerjaan, hal-hal yang produktif The Lovers Melintang Queen of Swords Five of Pentacles Four of Pentacles Six of Cups Nine of Swords Five of Wands Three of Swords Wow the Moon Kuat banget energy Full Moon ini Kamu rasakan kangen ya Kangen dengan orang di masa lalu Entah itu kangen masa kecil Atau kangen dengan orang tua yang udah gak ada Bagi sebagian Gemini Atau kangen dengan teman Kangen dengan sahabat Atau kangen dengan Masa-masa lampau yang kamu rasakan itu membahagiakan kamu Atau kangen dengan mantan Ya Oke The High Precies menunjukkan Ya kamu lebih slow motion ya Selama enam bulan ini Lebih sabar Lebih pengertian Dan ada hal-hal yang kamu rasakan selama enam bulan ini Lambat banget selesainya Atau lambat banget prosesnya Situasinya kamu Mengalami krisis keuangan Gemini Selama enam bulan ini ya Mungkin ada masalah kesehatan juga Untuk sebagian Gemini yang patut Membuat kamu khawatir Sehingga kamu menarik diri Dan fokus untuk ke diri kamu Dan pekerjaan-pekerjaan yang Menghasilkan Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan ya Yang Kemudian kamu juga berhemat Untuk uang Menabung dan Menjaga keuangan kamu Begitu juga dengan aset ataupun fasilitas yang kamu miliki Dan yang ada di dalam pikiran kamu adalah Keoptimisan dan keyakinan Jadi meskipun kamu berada dalam situasi Ya mungkin Masalah kesehatan ataupun Krisis keuangan ya Kamu yakin kamu bisa melewatinya Hanya saja Ini membuat kamu menjauh Dari orang-orang yang kamu sayangi Orang-orang yang kamu cintai Ya disini developers melintang Kenapa? Saya rasakan kamu minder Ya Saya rasakan kamu Ada rasa traumatik Ada kekecewaan Kemudian juga ada kompetisi Ada kompetisi ataupun Perlombaan Atau mungkin kamu melewati Ujian kompetensi Yang kamu harapkan bisa berhasil Tapi dalam kompetisi ini Untuk sebagian kecil gemini Tidak berhasil Dan The Vets menunjukkan Ya gak apa-apa Kamu terima Meskipun kamu sedih Meskipun kamu khawatir Tapi Setelah kamu lewati Dan kamu lihat hasilnya Berhasil Ataupun tidak Ini melegakan Karena di masa sebelumnya Sebelum melewati kompetisi Kamu cemas Kamu khawatir Untuk melewati kompetisi ini Atau ujian kompetensi ini Tapi setelah terlewati Kan udah lega Gak ada lagi Tuntutan ke diri kamu Terlepas kamu menang Atau kalah Berhasil atau enggak Kamu menerima Konsekuensinya Dan pada full moon ini Kamu merasakan Segala kesibukan kamu Segala aktivitas kamu Terselesaikan Kompetisi juga udah Kamu lewati Beberapa proses Penarikan diri Atau kontemplate Juga selesai Sehingga ini Membawa kamu Kangen ke Seseorang dari masa lalu Dan mungkin Kamu akan menghubungi Seseorang itu Untuk berkomunikasi Atau bisa saja kamu melakukan Perjalanan ya Nah kalau seseorang ini Ada kaitannya dengan keluarga Ya kamu akan mengunjungi Atau masih bisa kamu jangkau Kamu akan menjangkau Dengan perjalanan Tapi kalau Enggak bisa kamu jangkau Saya rasakan The moon menunjukkan Kamu bisa berkomunikasi Melalui media Semasa-masa kamu sibuk Di masa sebelumnya Kamu memang pengen Banget untuk menghubungi Seseorang ini Tapi kamu rasakan Selesai dulu deh Pekerjaan saya ini Selesai dulu deh Proses kontemplate Saya ini Setelah itu Baru saya akan Menghubungi kembali Tapi dalam proses itu Kamu stalking Kamu mengamati Dan kamu mengawasi Dia lagi apa Dia kesibukannya apa Dan itu Menjadi obat kerinduan Untuk kamu ya Gemini Pada full moon ini juga Sepertinya akan ada Pembicaraan penting Dengan Anak Jika kamu sudah punya anak Kalau kamu Belum punya anak Ini dengan saudara-saudara Ini bisa saja Mengenai rumah Atau Aset Tempat tinggal Bisa saja tanah Yang ada kaitannya Dengan saudara-saudara Kamu ini Ya bisa saja Terkait warisan Ataupun wasiat orang tua Gemini Pada full moon ini Kamu merasakan Energi kamu Full power Memang kamu merasa Kangen Memang kamu merasa Diabaikan Diacuhkan Tapi kan kamu Yang menarik diri Kamu memang Melewati proses Kontemplate ini Kalau kamu merasa Sudah selesai Masa kontemplate Kamu tidak ada Salahnya Kamu hubungi Siapa yang ingin Kamu hubungi Jangan merasa Mereka tidak Memperdulikan kamu Mungkin mereka Memang memahami Bahwa kamu butuh Waktu untuk sendiri Dulu Kamu bisa berkomunikasi Atau melakukan Perjalanan Atau travel Ya Gemini Setelah full moon ini Oke Gemini Saya rasakan Energinya cukup positif Ya Terselesaikan nih Masa-masa kamu Dalam kesendirian Dalam perenungan Kemudian Mungkin Sebagian Gemini Yang sedang Menggenjot Pemasukan Ya Income Dengan aktif Banget Bekerja Kemudian Kesibukan Segala proyek Diselesaikan Fokus pada Kompetisi Atau ujian Kompetensi Fokus untuk Menstabilkan Finansial Itu juga Terselesaikan Beberapa proyek Kamu terselesaikan Dan sudah Waktunya Gemini Terhubung kembali Dengan teman-teman Kamu Untuk Menikmati Liburan Ya Atau Masa-masa Kamu Relax Oke Gemini Saya pikir Cukup sampai disini Semoga bacaan ini Bermanfaat Jangan lupa Di like Comment Share video ini Ke teman-teman Kamu Agar channel ini Berkembang Untuk personal Reading Berbayar Nomor Whatsapp Saya ada Di deskripsi Video ini Untuk menonton Video eksklusif Teman-teman Harus Jangan Di membership Ada Tombol bergabung Di samping Poto profile channel ini Klik dan pilih Ada level The moon Dan level The sun Baca dulu Fasilitas Apa yang Kalian Butuhkan Kemudian Lanjutkan Pembayaran Thank you For watching Gemini Bye